Satuan Polisi Pamum Peraja Tarakan dari hasil operasi gabungan beberapa waktu lalu Mendapati adanya anak di bawah umur dan berstatus pelajar masuk ke tempat hiburan malam Tidak hanya tempat hiburan malam saja Beberapa anak di bawah umur juga kedapatan melakukan tindak asus sila di salah satu penginapan Mengaku miris masih ada saja tempat hiburan malam yang memperkenankan anak usia pelajar untuk masuk Kepala Satpul PP PMK Tarakan Hanif Matiksan berencana akan memanggil pengolah tempat hiburan malam tersebut Hanif juga menjelaskan selain memperkenankan anak di bawah umur untuk masuk Salah satu tempat hiburan malam ini juga tidak mematuhi protokol kesehatan